Intro Saya Irham, alumni PLS Angkatan 2009. Saat ini saya bekerja sebagai Widya Prada di BP PAU dan Dikmas NTB. Jurusan PLS menurut saya sangat relevan dengan pekerjaan saya, karena saya dapat memberdayakan masyarakat secara langsung dalam bidang pendidikan, melalui pendidikan anak usia dini, pembelajaran keaksaraan, pendidikan kesetaraan, atau pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama menjalani kuliah di jurusan PLS. Saya sangat bangga dengan jurusan PLS, karena saya dapat belajar bagaimana mengidentifikasi, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Halo, saya Anastasia Okta, saya lulusan PLS Angkatan 2014. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Kota Malang, yaitu Bank Mandiri. Jurusan PLS sangat relevan dengan pekerjaan saya saat ini. Sebagai frontliner, saya dituntuk untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan meyakinkan kepada semua orang tentang Bank Mandiri untuk bisa menguntungkan semua nasabahnya. Dan dari PLS, saya mempelajari mata kuliah komunikasi sosial dan ada juga public relationship. Ini sangat relevan dan bermanfaat bagi saya saat ini di dunia kerja. Saya bangga menjadi lulusan PLS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Warahmatullahi Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Kolibah Giu Untari. Saya adalah alumni PLS tahun angkatan 1996 dan saya lulus pada tahun 2001. Sekarang saya bekerja sebagai ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan saya ditempatkan di SPNF SKT Kota Malang sebagai pambang belajar. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu sangat sesuai sekali dengan dunia kerja saya saat ini dan dapat saya terapkan kepada peserta didik saya. Saya bangga menjadi alumni PLS di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Wiwing Januaris, saya adalah lulusan PLS Angkatan 2012. Saat ini saya bekerja sebagai petugas lapangan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pendamping sosial PKH Kecamatan Singosari, Kapupaten Malang. Jurusan PLS menurut saya sangat relevan dengan pekerjaan saya saat ini. Sebagai petugas lapangan Kementerian Sosial RI, saya dituntut untuk dapat mengolah data agar bantuan PKH bisa tepat sasaran di lapangan. Sebagai pendamping sosial PKH, saya berperan untuk mendampingi keluarga penerima manfaat PKH agar bisa menjadi keluarga yang mandiri, mentas dari kemiskinan, dan menjadi keluarga yang berdaya. Di jurusan PLS, saya belajar banyak tentang Sosial Education, Andragogi, Komunikasi Sosial, pengembang dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang semuanya saya dapatkan dalam jurusan saya, yaitu Pendidikan Luar Sekolah. Keilmuan PLS sangat mendukung pekerjaan saya dalam melaksanakan kegiatan P2K2, yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Terima kasih jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang yang telah mengantarkan saya menjadi praktisi bidang pemberdayaan masyarakat yang profesional. Saya bangga dengan jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan Luar Sekolah, jaya-jaya luar biasa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Rahayu Sulistiah, saya lulusan PLS Angkatan 99. Saat ini saya bekerja di sebuah hotel di kota Kediri. Menurut saya, PLS sangat relevan sekali dengan pekerjaan saya saat ini. Bidang pariwisata dan akomodasi sangat membutuhkan ilmu komunikasi sosial dan public relation. Dan ilmu tersebut bisa saya dapatkan di jurusan PLS. Saya bangga menjadi alumni PLS Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Datu Vilma Wadah. Saya alumni Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2018. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, formasi penyuluk warga bercana. Sebagai penyuluk warga bercana, saya dituntut untuk dapat mengorganisasikan masyarakat, mengembangkan partisipasi, serta memberdayakan masyarakat. Yang mana pengetahuan tersebut saya peroleh ketika mengikuti kuryah di Kodi Pendidikan Luar Sekolah. Saya bangga dengan Prodi PLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Mila Sari. Saya lulusan PLS Universitas Negeri Malang Angkatan 99. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di SPN FSKT Tenggarung Kutakarta Negara. Sebagai pembelajar sekaligus pendidik, saya dituntut untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dari PLS, saya mendapatkan ilmu komunikasi, bagaimana saya bisa dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dari PLS, saya juga mendapatkan ilmu pedagogi dan andrologi, serta mendapatkan ilmu yang lainnya. Saya bangga menjadi lulusan PLS Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohmuda Wadil Khayroh, lulusan S1 PLS 2015 dan S2 PLS 2017. Pekerjaan saya saat ini adalah menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di kota Duban. Jurusan PLS menurut saya rarifan dengan pekerjaan saya karena dalam menghadapi mahasiswa saya harus menggunakan pendekatan andragogi. Saya bangga dengan produk PLS karena diajar oleh dosen profesional dan pembelajaran yang diajarkan sangat konteks tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iranur Uriza. Saya PLS angkatan 2014, lulus tahun 2018. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu institusi pemerintah yaitu di Dina Sosial Kota Malang. Saya bekerja sebagai tenaga penunjang operasional kegiatan. Saya ditempatkan di salah satu shelter milik Dina Sosial yaitu di Shelter Pondok Lansia. Dari PLS, saya mempelajari mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Ini sangat relevan dan bermanfaat bagi pekerjaan saya saat ini karena saya membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi lansia yang berlantar. Membantu menciptakan skema pelindungan sosial supaya mampu menjaga keberlangsungan para lansia pelanggar ini dalam pemenuhan kebutuhan. Saya bangga menjadi lulusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Saya Aminullah. Saya diterima di jurusan pendidikan luar sekolah tahun 1992. Pilihan saya masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah di Isit Gantung Buruan Ilmu Pendidikan Malam. Karena saya percaya bahwa jurusan ini memang akan membekali saya tentang bagaimana memahami konsep PLS, filosofinya, kemudian pendekatan-pendekatan strategi dan implementasi program pendidikan luar sekolah. Dan saat ini saya bekerja sebagai Widya Prada di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usaha Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur, biasanya di Surabaya, menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari saya belajar tentang ilmu pendidikan luar sekolah itu sangat terlepas dengan tugas saya dalam melakukan kegiatan pengembangan program, evaluasi, memantau program, dan memfasilitasi sumber daya manusia secara utuhnya. Karena itu, saya bangga menjadi bagian dari jurusan pendidikan luar sekolah IKIP, Malang, atau sekarang Universitas Negeri Malang. Terima kasih.